Hey guys, welcome and welcome back to my youtube channel buat kalian yang belum kenal siapa aku kenalin nama aku Faye dan disini aku sering bikin video-video tentang iman kekristenan dan juga perjalanan pribadiku bersama dengan Tuhan entah itu testimoni aku pokoknya everything about God di video kali ini, aku pengen sharing-sharing sama kalian bagaimana Tuhan menjawab doaku ya, aku excited banget sih dengan video ini karena aku pengen sharing sama kalian bagaimana perjalanan aku berdoa dan pada akhirnya Tuhan itu jawab doaku dengan caranya, ya bukan caraku dan juga aku pengen ngasih satu ayat dimana ayat ini tuh yang mengingatkan aku ketika aku males, ketika aku gak punya you know, desire to pray ini ayat selalu muncul without a further ado, let's get into the video jadi, ceritanya ini aku kasih ceritanya sedikit ya aku sebisa mungkin jelasin secara lebih cepat karena aku gak pengen durasinya terlalu lama di video ini jadi, aku tuh pengen banget punya digital bible journaling setelah itu aku kan beli ipad beli ipad tujuannya itu memang untuk belajar Alkitab dan waktu itu aku lihat ada di salah satu youtuber luar degeri itu mereka tuh punya digital bible journaling jadi, kalau misalnya kita itu males bawa Alkitab kita karena terlalu bulky, terlalu besar itu kita bisa pakai ipad kita atau tablet kita itu ya, untuk supaya gak terlalu berat gitu supaya ringan nah, waktu itu aku cari-cari video di youtube tentang gimana cara dapetin free digital bible journaling tapi kebanyakan mereka itu ngasih link cuman kita tuh harus beli lewat Etsy atau kalau gak di Amazon tapi kebanyakan di Etsy sih nah, kendalanya aku disitu waktu itu aku gak punya kartu kredit dan aku gak ngerti cara dapetinnya itu gimana oke terus, karena aku tuh orangnya sering nuliskan lalu aku tuh punya kayak prayer list gitu loh jadi, doa-doa aku yang aku inginkannya aku pengen yang aku butuhkan itu aku tulis semuanya di prayer list itu nah, kalau misalnya nanti doa aku tuh udah dijawab sama Tuhan aku tinggal kasih checklist gitu aja jadi mempermudah aku untuk apa namanya untuk how to say mengingatkan aku oh, doa aku di tahun ini udah dijawab Tuhan di tahun ini gitu jadi, ya asik aja aku memang suka seperti itu so, to cut the long story akhirnya aku bisa dapetin free digital bible journaling itu tapi sebelum itu aku mau cerita satu minggu yang lalu itu tuh aku ngerasa kayak feeling empty there's a void kayak ada kekosongan dalam diri aku itu yang bisa dibilang aku gak ngerti alasan aku untuk ngerasa kayak sedih terus ngerasa kayak hampa itu tuh gak ngerti jadi kayak it's good to know that you are sad about something if you know the reason tapi aku tuh waktu itu kayak sedih ya kayak hampa tapi gak tau alasan aku merasa seperti itu gak tau kayak berat aja gitu berat banget di dadaku sini tuh berat banget tapi waktu itu aku hiraukan karena aku lagi kerja kan disitu tapi setelah itu kayak ada panggilan dalam hati aku tuh bilang free doa gitu kan terus tanpa bahasa-bahasi aku mau taat ya gak tau itu hatiku yang bicara atau roh kudus yang berbicara aku aku tinggalin pekerjaan aku dan aku mulai berdoa nah ketika aku mulai berdoa tiba-tiba tuh aku nangis gak karu-karuan sama Tuhan gak ada sepatah kata apapun yang aku keluarkan kecuali bilang thank you lord terima kasih Tuhan you're so good you're so kind thank you for your goodness thank you for your kindness I'm so blessed I am grateful to have you as my lord kayak gitu-gitu aja pokoknya gak ngerti aku intinya disitu kayak doaku tuh kayak mengucap syukur gitu mengucap syukur aja sama Tuhan tapi ada juga beberapa doa yang aku memang bener-bener mengeluh kesahkan gitu hatiku sama Tuhan bahwa Tuhan aku kadang capek lo hidup kayak gini terus aku capek kerja kayak gini aku pengen pulang ke Indonesia you know hidup normal dalam arti bukannya hidupku gak normal cuman bisa ketemu sama anak bisa ketemu sama keluarga deket sama mereka tapi di sisi lain juga aku merasa kayak nanti kalau aku balik Indonesia aku mau kerja apa sedangkan aku masih harus biayain anakku yang masih kuliah gitu kalau aku kerja Indonesia nanti aku bisa gak ya kira-kira gitu jadi kayak ketakutan-ketakutan aku yang aku rasakan saat ini aku utarakan semuanya sama Tuhan aku bilang Tuhan I give everything ini Tuhan yang aku rasain aku gak mau mikul sendiri aku gak mau ngerasain sendiri aku tahu Tuhan mampu ketika aku kasih beban ini ke Tuhan selesai doa aku merasa kayak beban itu diangkat sama Tuhan dan I just feel free I just feel like the peace of God ya kayak damai aja gitu terus singkat cerita waktu setelah itu kan aku balik lagi kerja kan karena memang masih waktunya kerja disitu aku tiba-tiba karena aku seneng banget ya aku seneng banget waktu aku masih kerja itu dengerin kayak podcast di youtube atau di spotify atau di apple apple podcast itu tiba-tiba waktu aku lagi scroll gitu ya itu tuh ada satu video yang muncul gitu di branda itu youtuber ini tuh bilang free digital bubble journaling and digital planner tanpa bahasa-bahasa lagi guys aku langsung klik video itu dan aku langsung klik linknya itu aku langsung download dia kasih kayak dokumen sebuah file terus abis itu aku transfer ke good notes dan akhirnya boom digital bible itu udah terinstall di ipad aku and I was so happy waktu itu aku merasa kayak oh my god langsung aku kayak gak tau ya tiba-tiba ayat ini itu tuh muncul gitu kayak ini loh doa kamu dan sekarang Tuhan itu kasih jawabannya ke kamu gitu aku disclaimer dulu bukan berarti Tuhan ketika Tuhan menjawab doamu itu hal-hal yang besar ya tapi hal-hal yang sangat-sangat kecil Tuhan itu perhatian banget sama kita Tuhan itu ngerti kebutuhan kita dan aku pengen banget belajar maksudnya punya digital bible ini tuh bukan untuk gaya-gayaan karena memang aku suka belajar alkitab dari hati aku aku pengen banget belajar so ya akhirnya aku download dan udah terinstall disini disitu aku diingatkan di philippi 4 ayat 6 aku bakal bacain ke kalian Tuhan bilang do not be anxious about anything but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus I thank God for that kayak kalian ngerasain sesuatu yang luar biasa kayak sesuatu tuh gak bisa diucapkan dengan kata-kata ketika doa kalian itu dijawab sama Tuhan mungkin doaku sedikit nyeleneh kalau bilang orang Jawa bilang tapi ya itu ini Tuhan aku pengen punya digital bible journaling disitu Tuhan kasih secara free dan aku gak perlu ngeluarin uang untuk bayar karena aku tahu pasti bayar kalau pengen yang karena banyak macamnya ya tapi kalau aku bisa dapat free ngapain aku harus bayar ya kan so ya aku bersyukur banget disitu Tuhan jawab doaku dan waktu itu setelah itu udah-udah selesai semuanya ada rasa dalam hati aku pengen ayo nulis yuk karena aku punya thread gitu punya thread dan gak pernah aku tulis aku pengennya sih buat thread itu tuh sebagai journaling aku juga yang digital di sosial media karena aku lebih suka nulis itu aku tulis juga di thread aku aku mau bacain sesuatu yang bikin aku tuh kayak ngerti gitu ya nah langsung thread yang ketiga aja aku bilang disitu jangan pernah berhenti untuk berdoa dan jangan takut minta sesuatu sama Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan dia pasti menjawab doa-doa kalian intinya sabar doaku baru terjawab setelah dua tahun aku berdoa itu artinya Tuhan mendengar seruan hatiku Tuhan menjawab doa kita ketika kita udah siap menerima aku gak nyangka aku akan dapet free digital planner dan free digital bible karena aku sudah mengikhlaskan kalau emang gak dapet ya gak apa-apa tau aku punya yang physical bible juga terus aku juga mengerti ketika kita berserah sepenuhnya sama Tuhan bukan kamu lagi yang akan menulis cerita hidupmu untuk kepentinganmu sendiri tapi Tuhan lah yang akan bekerja dan membuat sesuatu yang luar biasa melalui kamu melalui aku dan melalui kita semuanya kamu aku dan kita hanyalah sebuah kanvas kosong tetapi ketika kanvas itu dipegang oleh Tuhan ia akan membuat atau memiliki sesuatu yang indah so keep praying and never lose hope terus aku juga tulis lagi Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhanmu bukan keinginanmu ya so buat kalian yang mau follow aku di thread bisa juga nanti aku kasih linknya kalian bisa baca-baca disana karena aku juga disana aku share setiap aku ngerjain kayak setiap aku belajar Alkitab apa yang aku dapat dari Tuhan aku juga share disana semuanya dan kalian kalau mau baca silahkan intinya aku cuma pengen berbagi dan juga bersaksi disini bahwa God is good all the time ketika kamu meminta sesuatu sama Tuhan bukan berarti ya terkadang memang Tuhan itu gak jawab semua doa-doa kita dan aku mengerti disitu karena Tuhan pasti kasih porsi kita yang tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan juga jangan pernah bilang bahwa Tuhan itu jahat atau ah Tuhan gak jawab doa aku berarti Tuhan gak sayang gitu no bukan kayak gitu ya menurut aku sih Tuhan itu He's good all the time Tuhan itu benar-benar baik kalau memang gak dijawab doa kita yaudah gak apa-apa gitu kita gak berhak untuk marah sama Tuhan kita gak berhak untuk bilang Tuhan itu jahat atau segala macem bayangin aja kamu udah dikasih hidup sama Tuhan itu udah bersyukur banget kan kamu bisa sehat hari ini bisa melihat dengan jelas gak kurang suatu apapun itu sudah suatu anugerah gitu jadi kita tuh gak punya hak untuk bilang bahwa Tuhan itu jahat karena itu pasti akan merukakan hati Tuhan jadi disini aku ngerti banget kalau kamu mau menyerahkan hidup kamu sepenuhnya sama Tuhan disitu Tuhan baru akan bertindak God will move kalau kamu gak menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan bakal liatin yaudah sampai berapa lama kamu bertahan disini padahal Tuhan itu seneng banget kalau kita sebagai anak-anaknya itu datang ke Tuhan terus kita sharing sama Tuhan itu yang Tuhan pengen aku rasa itu yang Tuhan inginkan untuk bisa menjaga hubungan kita sama Tuhan terkadang aku sebagai seorang Kristen juga merasa kayak susah gitu ya mencari waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan kayak bersekutu sama Tuhan agak susah terus terang karena pekerjaan aku yang 16-17 jam sehari bayangin sehari ya dan itu memakan waktu yang cukup banyak bahkan untuk me time sendiri pun aku gak punya kecuali hari libur kayak gini atau pas hari minggu dan selebihnya just work work and work gitu sampai kadang aku merasa kayak guilty kok aku gak bisa sih punya waktu untuk Tuhan ada orang berkata se secebuk-cebuknya pasti kamu punya waktu lah buat Tuhan yes I know that tapi untuk bener-bener make time with God itu susah karena kita harus bener-bener menyendiri kita harus bener-bener kayak istilah kita harus fokus gitu sama Tuhan dan itu susah banget apalagi tiap pagi bangun tidur kalau udah kesiangan aku kalian jarang doa dan doanya itu pasti nanti di pertengahan di pertengahan hari mungkin sekitar jam 10 jam 11 tapi minimal aku sekarang melatih diri aku untuk terus berkomitmen untuk tetap you know kayak having have relationship with God setiap hari entah itu baca Alkitab entah itu ngomong sendiri sama Tuhan entah itu berdoa di waktu-waktu yang memang bener-bener aku kira ada waktu untuk Tuhan disitu aku bener-bener masuk karena aku pengen diubahkan hidupku sama Tuhan untuk tidak seperti dulu lagi dan merasa kayak Tuhan itu udah baik banget dalam hidup aku so ya so ya gak ada alasan untuk aku tidak memiliki hubungan sama Tuhan karena hubungan itu bisa tercipta ketika kita meluangkan waktu untuk atau membagi waktu kita untuk seseorang yang kita sayangi dan aku terus berusaha untuk hal itu walaupun meskipun sangat-sangat sulit tapi aku percaya bahwa Tuhan pasti mampukan aku untuk bisa memiliki hubungan yang intimasi bersama dengan Tuhan dan kalau memang dan aku juga mau kasih tau ke kalian buat kalian yang mungkin saat ini doanya belum dijawab sama Tuhan atau mungkin masih menunggu di masa-masa penantian yang intinya tak tersabar karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita dan terus bawa dalam doa sama Tuhan pasti Tuhan itu denger kalau doaku aja bisa dijawab pasti doa kalian juga bisa dijawab tetapi semuanya juga kita balikin sama Tuhan kita gak berhak untuk marah sama Tuhan kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan dan itu penting untuk kita ngerti karena kalau gak kita pasti akan kayak apa ya kita akan capek sendiri terlalu banyak ekspetasi tapi nyatanya kita gak dapat terus pada ujung-ujungnya kita nyalain Tuhan berarti yang salah itu diri kita apa yang perlu dibenerin harusnya kita introspeksi bukan kita yang menyalahkan Tuhan karena Tuhan itu udah sangat-sangat baik God is really really good to us so ya I think itu aja video dari aku sekian oh ya kalian juga boleh sharing mungkin ada sesuatu atau doa yang udah dijawab sama Tuhan kalian juga boleh sharing di kolom komentar dan aku pasti jawab tapi ya butuh waktu karena aku kadang sibuk so thank you guys buat yang udah nonton video ini aku berdoa semoga apapun yang udah kalian doakan Tuhan pasti jawab sesuai dengan waktunya Tuhan thank you and I'll see you on my next video God bless you all bye bye